Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengusulkan negara miskin dan berkembang bisa mendapatkan keringanan utang dan bantuan dalam menangani virus corona. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bersama Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF mendukung langkah-langkah yang diperlukan. Keringanan utang ini untuk mengoptimalkan langkah pencegahan dan penanganan corona. Negara miskin dan berkembang perlu mendapatkan bantuan agar tidak jatuh ke krisis yang lebih dalam. Tedros Adhanom juga mengapresiasi langkah India yang memberikan stimulus 22,6 miliar dolar AS untuk menanggung kebutuhan hidup warganya imbas dari penerapan lockdown. Saat ini sudah ada 205 negara yang terpapar virus corona di seluruh dunia.